Si pedang tumpul jelit 15. Bab 15 Pesta di Tiang Kang Chui Chai. Cerita Ho Buat Nio membuat semua orang terdiam, yang paling tidak tenang adalah Kie Pishya, dari perkataan Li Uji Suye dia merasa sedikit senang, tapi penjelasan dari dua bersaudara Ye U membuat rasa senangnya hilang, kemudian diganti dengan kemarahan lalu berubah menjadi bingung. Terakhir risau, dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaannya. Ciam Giok Beng berpikir lama baru berkata, dari peristiwa yang didengar oleh Ho Li Hiap, kita jadi lebih banyak tahu mengenai identitas Lim Hood Ciam tapi juga membuat kita bertambah bingung, Lim Hood Ciam terus mengawasi kita itu adalah suatu bukti, walaupun tidak bisa membereskan masalah ini, perusahaan perjalanan kita tidak akan bisa melebarkan sayap. Kie Tiang Lim mengerutkan alis, katanya, dia tidak punya tempat tetap, jika sengaja mencarinya pasti tidak akan menemukan, kita hanya bisa menunggu dia mencari kita. Tiba-tiba Kiepi siap berkata, cabang perusahaan kita sudah mulai menjalankan usaha, tapi di pusat tidak ada tawaran, itulah kenyataan, mulai besok aku akan menerima tawaran. Menerima barang yang akan diantar kesucuan, aku ingin tahu apakah Lim Hood Ciam akan datang mencari kita. Mengapa hanya menerima barang yang harus diantar kesucuan, tanya Go An Hyong. Karena barang yang diantar ke tempat lain tidak akan timbul masalah, dengan selembar bendera suhai semuanya mudah lewat, sedangkan pada perjalanan kesucuan tempoh hari kita ada masalah dengan Tiang Kang Chui Chai dan masalah itu belum selesai, kita harus membereskan dan sekalian kita. Bisa berkunjung ke Cheng Seng, ke kampung halaman Lim Hood Ciam, dan di sana kita bisa menyelidikinya. Ciam Giyok Beng berkata, pepatah mengatakan, orang lain tidak mengganggu kita, kita tidak perlu mengganggu mereka, untuk apa kau berbuat seperti itu? Siapa bilang dia tidak mengganggu ku? Bukankah Liu Ji Suyai telah membuat Kian Kun Kiam Pai malu, aku dan Go Anto aku dipaksa turun ke air, dia masih sempat menghinaku dengan memberikan 10 tel perak, apakah aku akan dam saja dengan penghinaan ini? Apakah orang-orang Kian Kun Kiam Pai penakut? Benar juga, Liu Ji Suyai benar-benar keterlaluan, masalah berasal dari Lim Hood Ciam, tapi dia malah melampiaskan kepada kita, sekalian saja kita pergi ke Cheng Seng. Pertama, kita bisa tahu apa yang terjadi di sana, kedua dengan Kero ini kita protes kepada Lim Hood Ciam, apakah dia tetap akan bersembunyi dan dengan diam-diam selalu mengacaukan kita tanya Pui Chiao Jin. Cheng Seng belum pernah terlibat urusan dunia persilatan, keterangan yang bisa kita ketahui, di sana ada tiga keluarga yang ahli ilmu pedang, yaitu Marga Ling, Marga Chiu, dan Marga Liu. Mereka jarang membuat masalah di dunia persilatan, apakah kita mencari mereka untuk membuat ribut? Tanya Chiam Giok Beng. Suhu, paling sedikit keluarga Liu dan keluarga Ling sudah membuat masalah kepada kita, kata Go An Hiong. Itu masalah antara angkatan muda, kata Chiam Giok Beng. Biar anak muda juga yang membereskan masalah ini. Kata Kiep Pisya. Apakah kalian mampu? Akhirnya malah bisa membuat malu diri sendiri lagi, kata Chiam Giok Beng. Pui Chiao Jin berkata, kalau mau pergi harus pergi bersama, hanya mengandalkan kekuatan anak muda ku rasa tidak akan berhasil, tapi Chiam To'ako bisa tidak ikut, sedang Go An To'ako punya alasan yang tepat sebab orang tua Limhut Chiam ada sedikit perselisihan dengannya, memang bukan besar tapi alasannya cukup kuat, sekalian membereskan masalah antara anak muda. Aku bisa menemani Go An To'ako pergi ke sana. Go An Jit Hang berkata, adik Pui, kau diam tapi pikiranmu tidak diam, kau mulai lagi membawa angkatan muda kita membuat masalah, apakah kau bisa menjadi seorang Chiam Pui? Eh, jangan lupa perkawinanmu dengan Guat Nio sudah ditetapkan, lebih baik kau tinggal di sini menunggu jadi pengantin. Wajah Ho Guat Nima menjadi merah katanya, tidak perlu mencemaskan masalah kami, tapi ku rasa aku pun harus bersembah yang dulu ke kuburan Cici, itu adalah hal yang penting untukku. Yang dimaksud dengan Cici oleh Ho Guat Nio adalah istri Pui Chiao Jin yang sudah meninggal, ini adalah alasan yang tepat, hal ini membuat Pui Tian Hoa terharu. Chiam Giok Beng berpikir sejenak, katanya, mendengar alasan Ho Li Hiap tadi, jadi harus berjalan ke sana, baiklah, kita ramai-ramai ke sana dan pesta pernikahan adik Pui dipindahkan ke sana, kita ke rumah adik Pui untuk melaksanakan pernikahan ini, hal ini akan membuat semua orang menjadi leluasa. Apakah Su Heng juga ingin pergi ke sana? Tanya Kieti Yang Lim. Kukira tidak akan jadi masalah, pertama, adik Pui akan membuat pesta pernikahan di sana, kedua, aku selalu merasa Lim Hud Kiam ada hubungan erat dengan Jisute yang menghilang, Pui, pada kesempatan ini kita sekalian bisa mencari tahu, hingga ada tanggung jawab kepada perguruan. Kalau begitu, aku tidak akan mencegah lagi kata Kieti Yang Lim. Kita tetap harus mencari barang yang akan diantar kesucuan, artinya kita tidak peduli pada ancaman Lim Hud Kiam, dan kita akan mencari tahu bagaimana sikap Tiang Kang Chui Chai, Biao Wing. Pui Chiao Jin berkata, benar, Hiong Hiantit sudah mengambil segumpal rambut milik Putri Biao Wing, aku sudah menelitinya, di sana terkandung obat dius dan aku sudah menemukan care untuk mengatasinya, pada kesempatan ini kita beri pelajaran kepada mereka supaya mereka tahu kelihayaan kita dan jangan menganggap itu adalah ilmu gaib. Barang yang kita antar besar atau kecil tidak jadi masalah, kalau kita pergi dengan tangan kosong, orang akan mengira kita takut kepada Tiang Kang Chui Chai, masalahnya dalam waktu begitu singkat, apa kita bisa mendapatkan tawaran ke sana kata Goan Hiong. Tidak perlu mempertimbangkan harga, gratis pun tidak apa, yang penting kita mendapatkan barang kiriman, kita tidak perlu mengambil keuntungan. Goan Jithang berkata, kalau begitu aku ada kera, bukankah adik Pui akan pulang ke kampung halaman untuk menikah, aku akan menjadi walinya yang pasti aku harus mempersiapkan barang-barang untuk pernikahan, aku akan menggunakan jasa perusahaan perjalanan Suhai untuk membawanya, bagaimana menurut kalian? Liu Huan tertawa, berkata, Guat Niu adalah Sumoi kami, yang pasti kami harus menyiapkan barang-barang yang perlu untuk pernikahannya, di kota Kim Leng barang-barangnya lebih lengkap, barang ini kami titipkan kepada Suhai. Kiepi Sia tertawa, katanya, itu lebih baik, tapi ongkos perjalanan pun tetap harus diperhitungkan. Tentu saja, masalah keuangan antara saudara kandung pun harus jelas, ongkos seperti biasa malah ditambah bonus, dengan begitu kelak ada orang yang kenal pun akan malu meminta gratis mengantarkan barang, kata Goan Jithang. Memang itu hanya lelucon, tapi Suhai mendapat alasan yang tepat untuk pergi ke daerah Sujuan. Membutuhkan waktu dua hari untuk persiapan penuh, kabar sudah tersebar luas, kedudukan Pui Chiao Jin dan Ho Gwat Niu di dunia persilatan karena Kian Kun Kiam Pai menjadi terpandang. Orang luar mendengar mereka akan menikah, yang tidak bisa pergi ke Sujuan untuk mengucapkan selamat mulai mengantarkan hadiah ke kantor Suhai, banyaknya hadiah mencapai satu perahu besar dan harga barang-barang itu tidak murah, terlihat benar-benar harus ada orang yang mengatur dan melindungi barang-barang itu. Saat akan berangkat di malam hari, Tio Yantu datang memberikan beberapa barang yang sangat berharga, karena hari pernikahan sudah ditentukan, dalam beberapa hari tidak akan tiba di ibu kota. Dia menitipkan jam yang dibuat di negeri barat. Setiap setengah jam sekali akan berbunyi, setiap kali berbunyi ada sebuah boneka perempuan di tangannya. Membawa bendera kecil, bendera itu menunjukkan waktu sekarang. Boneka itu bisa memberi hormat, harga jam itu 10.000 cil emas. Itu adalah barang dari negeri barat dan sangat langka, dengan harga sangat tinggi Tio Yantu baru bisa mendapatkan benda ini. Pui Chiao Jin yang tidak mementingkan uang dan barang begitu melihat hadiah itu langsung menyukainya. Untuk menunjukkan kepada Olimhut Kiam, Kie Pisha sengaja mengajak Tio Yantu pergi bersama mereka, masih menyuruhnya untuk menyebarkannya keluar kalau barang itu adalah barang titipannya. Tio Yantu menyetujuinya, karena yang ikut hanya dia tidak ada keluarga yang selalu merepotkan maka Kie Tiang Lim tidak menolaknya. Kali ini mereka membawa barang lebih banyak dibandingkan dulu, mereka menyewa tiga perahu besar. Tiam Giyok Beng, Kie Pisha, dan Go An Hiong terpisah di tiga perahu. Kie Tiang Lim, Tio Yantu, dan In Tiong Ho berada di satu perahu, Tiam Giyok Beng, Ho Gwat Nio, dan Kie Pisha berada di satu perahu. Go An Hiong, Pui Chiao Jin, Pui Tian Hoa, dan Seng Chung berada di perahu yang ada paling belakang. Yang tidak ikut dipimpin oleh Soe Tian Xia menunggu di markas pusat Suhaidikim Leng sambil berlatih ilmu silat. Go An Jit Hang dan Li Yuan serta Liukong berjalan lewat darat, kedua Hua Sio itu bertanggung jawab mencari tahu kabar dari golongan hitam. Go An Jit Hang masih harus sering berhubungan dengan orang yang diperahu. Orang yang keluar kali ini tidak berkurang dari jumlah tempoh hari, malah kekuatan mereka bertambah. Mereka selalu berhati-hati dalam perjalanan, dan dengan selamat mereka bisa tiba di tempat tujuan. Yang paling mereka khawatirkan adalah Lim Hut Kiam tapi batang hidungnya sedikit pun tidak terlihat. Kie Pisha merasa kecewa, dia menyalahkan Lim Hut Kiam yang tidak datang mencari masalah. Ho Gwat Nio berkata, Lim Hut Kiam tidak mendukung kalian membuka perusahaan perjalanan, dia bukan benar-benar ingin mencari masalah dengan kalian melainkan dia tidak mau kalian melindungi pejabat korup. Kali ini begitu kita mengantarkan barang-barang pernikahanku, Lim Hut Kiam tidak tertarik pada hal ini. Aku sengaja menyuruh Tio Yan Tu ikut, maksudnya supaya dia tahu ada barang Tio Yan Tu, supaya dia marah kata Kie Pisha. Ho Gwat Nio tertawa, katanya, Tio Yan Tu sudah pengcium, dia juga sahabat Suhai, semua orang tahu tentang hal ini, maka kau tidak bisa membohongi orang-orang. Kalau begitu berarti kali ini kita sia-sia saja melakukan perjalanan sampai di sini tanya Kie Pisha. Tidak juga, kita memasang bendera dengan gagah maju, paling sedikit Tiang Kang Chui Chai tidak akan bisa menutup sebelah matanya, bila mereka melepaskan barang yang kalian bawa, berarti mereka mengakui kesalahan mereka kata Ho Gwat Nio sambil tertawa. Tapi aku ingin tahu reaksi Lim Hut Kiam kalau dia tidak muncul, hal ini tidak seru, orang-orang Tiang Kang Chui Chai tidak menjadi pikiran bagiku. Tiang Kang Chui Chai adalah suatu perkumpulan, sedangkan Lim Hut Kiam adalah perorangan, mengapa melepaskan yang berat dan memilih yang ringan tanya Ho Gwat Nio. Kie Pisha tidak tahu mengapa dia begitu membenci Lim Hut Kiam, maka dia pun hanya menjelaskan, Tiang Kang Chui Chai adalah suatu wadah, Lim Hut Kiam mengancam perusahaan perjalanan suhai maka aku lebih mementingkan tindakan yang dilakukannya. Ho Gwat Nio sangat mengerti pikiran Kie Pisha, dia juga sadar Kie Pisha menjadi aneh, dari rasa suka menjadi benci, tapi dia tidak mau mengutarakan pendapatnya dia hanya berkata sambil tertawa, Siaw Sia, kau terlalu fanatik, sebenarnya Lim Hut Kiam tidak melakukan kesalahan kepadamu, kau tidak pantas membencinya, kalau kau mau mendengarkan omonganku, buanglah pikiran mengenai dia jauh-jauh, supaya kau sendiri tidak terluka begitu juga dengan orang lain. Kie Pisha terpaku, tanyanya, Bibi Gwat, apa yang kau katakan? Ho Gwat Nio tersenyum, katanya, di perahu ini hanya ada kita berdua, aku pernah mengalami hal seperti ini, maka aku bisa melihat dengan jelas, kebencianmu kepada Lim Hut Kiam sudah melewati batas, kau sendiri tidak sadar, tapi orang luar yang melihat akan tahu, maka aku nasihati dirimu, kau harus hati-hati membereskan masalah ini, Go An Hiong sangat baik, jangan sampai membuat hatinya terluka. Kie Pisha diam tidak bisa menjawab. Ho Gwat Nio mengelus pundak Kie Pisha dan berkata lagi, orang sering terlalu membuat perhitungan malah akhirnya tidak mendapatkan apapun, kau melepaskan kebahagiaan yang ada di dekatmu menunggu kebahagiaan yang belum tentu bisa kau dapatkan. Kau akan menyesal, usiamu masih muda, jangan masuk ke dalam tandu yang tidak bisa keluar. Menghancurkan orang lain juga dirimu, jangan main-main dengan kebahagiaanmu sendiri. Aku mengerti apa yang Bibi katakan, tapi belum tentu semuanya benar, aku membenci Lim Hut Kiam, karena dia sangat menghinaku, dia selalu mempermainkan kita, tapi berpura-pura jadi orang baik. Maka aku harus benar-benar mengalahkan dia untuk melampiaskan kekesalanku. Ho Gwat Nio tertawa, katanya, kalau benar kau mempunyai pikiran seperti itu, itu sangat baik, mencari Lim Hut Kiam tidak sulit, kita berjalan ke barat, dia pasti ada di belakang kita, karena dia belum tahu tujuan kita, jadi dia masih diam, kalau tahu kita akan ke Cheng Seng untuk mencari informasi mengenai dia, dia pasti akan keluar melarang kita tapi bila bertemu dengannya. Begitu bertemu dengannya, aku akan mengajak dia bertarung, bila aku bisa menang darinya, aku akan senang tapi bila aku kalah berarti ilmu silatku belum bisa bersaing dengannya. Paling-paling aku akan pulang untuk belajar ilmu pedang lagi. Setelah itu baru aku akan mencari dia untuk membuat perhitungan. Yang paling tidak kusukai darinya adalah dia melarang kita membuka perusahaan perjalanan, semua orang punya cita-cita, mengapa dia melarang kita? Ho Gwat Nio tersenyum, Aku juga pernah dipermainkan olehnya, kalau mau melampiaskan kekesalan lebih baik kita bersama-sama menghadapinya, tapi masalah mengenai Limhut Kiam bisa jadi prioritas kedua, yang terpenting adalah Tiang Kang Chui Chai, dua hari lagi kita akan memasuki wilayah mereka, bagaimana sikap mereka kepada kita? Lebih baik kita lebih berhati-hati. Itu urusan ayah dan supek, Aku tidak perlu merasa cemas kata Kiep Pishya. Kau salah kalau berpandangan seperti itu, Ciam Tai Hiap adalah ketua Kian Kun Kiam Pai, kau yang menjadi penanggung jawab perusahaan perjalanan, kau harus memperhatikan perusahaan perjalanan ini. Kalau begitu bagaimana kalau perahu kita berjalan di paling depan tanya Kiep Pishya? Baik, suruh Go An Hiong naik ke perahu ini, kalian adalah ketua dan wakil ketua, kalian harus berunding dulu, kami hanya bisa berada di belakang kalian, hal-hal mengenai perusahaan perjalanan hanya kalian yang bisa mengambil keputusan. Aku tahu, kau dan Paman Pui berada di dua perahu berbeda, maka kalian tidak bisa berkomunikasi dan buru-buru ingin ke perahunya. Wajah Hogwat Neo menjadi merah, dia berkata, Bocah, kau jangan bergurau, kami sudah dewasa, apalagi hari pernikahan kami sudah ditentukan, bertemu atau tidak sama saja, malah kalian anak muda yang harus lebih sering berkumpul. Wajah Kiep Pishya juga menjadi merah, saat mereka berdua sedang bergurau tiba-tiba dari arah darat terdengar derap langkah kuda yang berlari cepat, penunggang kuda itu melambaikan tangan ke arah mereka. Ternyata penunggang kuda itu adalah Goan Jit Hong, Ho Gwat Neo mendorong Kiep Pishya dan berkata, Calon mertuamu datang, pasti ada berita penting, kita suruh perahu mendarat dan mendengar kabar apa yang dia bawa. Kiep Pishya segera memerintahkan perahu untuk mendarat, tapi air terlalu dangkal, perahu tidak bisa merapat. Goan Hiong segera menurunkan sebuah sampan untuk menjemputnya. Tiam Giyok Beng juga melihat Goan Jit Hong, dia segera memerintahkan tiga perahu untuk lebih mendekat dan bersama-sama naik ke perahu Goan Hiong, Goan Jit Hong tepat tiba di sana. Goan Hiong yang terlihat paling tegang, ayah, kau membawa berita apa? Kabar dari kedua Hoa Sio, katanya Tiang Kang Chui Chai telah mengumpulkan semua orang dari tiap cabang di pusat, mereka juga sudah mengeluarkan perintah kepada semua bagian golongan hitam agar siap menghadang kita, maka aku datang ke sini untuk memberitahu. Kiep Pishya tertawa dingin, dengusnya, masalah ini sulit dihindari, di mana sekarang mereka berada? Dengan care apa mereka akan merampas barang kita? Goan Jit Hong menggelengkan kepala, belum tahu, Leong Li Hek Sai Biao Weng bila melakukan rencananya selalu rahasia, dia tahu orang-orang golongan hitam bersahabat dengan kita, dia takut mereka akan membocorkan rahasia ini kepada kita, maka dia tidak memberitahukan rencananya kepada anak buahnya. Dia mengambil semua keputusan dengan tiba-tiba, karena itu sebelum kita tiba di IETOK mereka tidak mungkin bergerak, dan kedua Huo Shou juga menitipkan kita kepada teman baik mereka, kita harus sering berhubungan lagi, kabar berikutnya, sesudah sampai di IETOK baru akan diberitahu lagi. Semua orang memikirkan dengan care apa mengatasi masalah ini, Tio Yantu segera mengeluarkan pendapat, musuh banyak sedangkan jumlah kita sedikit, kalau bertarung secara terbuka kita akan rugi, kita bisa menyerang mereka dengan tiba-tiba, kita naik ke darat, di kota IETOK kita ganti dengan jalan darat, mereka tidak bisa apa-apa. Kiepi Sia tertawa dingin, katanya, kali ini kita bukan membawa barang orang lain, kita sengaja memasang bendera suhai karena ingin menemui mereka untuk membereskan masalah, mana mungkin kita bersembunyi dari mereka? Kie Tiang Lim berkata, Bia Weng memang pemimpin perampok, tapi perampok-perampok darat bagian sucuhan tidak memiliki perkumpulan, maka dia juga merangkap sebagai pemimpin perampok bagian darat, bila kita berjalan lewat darat pun belum tentu bisa melepaskan diri dari dia. Yang kita pikirkan sekarang adalah dengan care apa bisa menguntungkan kita. Karena orang-orang kita tidak biasa bertarung di atas sungai, di darat kita bisa lebih saling membantu. Tapi Kiepi Sia mempunyai pendapat sebaliknya, barang-barang yang ada di tiga perahu, bila kita merubah dengan jalan darat harus memakai 40-50 kereta, kehilangan satu kereta saja akan menjadi kegagalan kita. Apalagi kita sangat kekurangan orang, tidak mungkin satu kereta dijaga oleh satu pesilat tangguh, lebih baik berkumpul di perahu, lebih mudah bagi kita untuk menjaga barang-barang ini. Tiam Giok Beng berkata, Masuk akal juga. Tapi bila kita menjaga barang di air yang kita takutkan adalah bila musuh menyerang dari bawah air, karena lawan kita adalah perampok, mereka pasti menguasai teknik berenang di dalam air kalau mereka membocorkan perahu dari bawah air, apa yang harus kita lakukan? Kata Kiepi Sia, mengenai hal ini aku sudah berunding dengan Goanto Ako, orang kita yang bisa turun ke air ada 7-8 orang setiap perahu harus dijaga oleh dua orang, saling berpatroli di bawah air, ini cukup untuk menanggulangi serangan tiba-tiba dari dasar air, apalagi menurut Bibi Guad. Teman-temannya banyak yang jago berenang, bila kita memberi tanda bahaya mereka akan datang membantu, hal ini tidak menjadi masalah, bila perlu tiga perahu didekatkan supaya lebih mudah untuk saling mendukung. Ho Guad Nio tertawa, katanya, serangan dari dasar air tidak perlu kita takutkan, tiga perahu tidak boleh didekatkan, berada di atas air yang paling menakutkan adalah serangan api, tentara cocoh yang berjumlah 800 ribu orang, zaman Semkok, kalah karena perahunya dibakar di atas sungai, saat itu musuh hanya menyerang dengan api yang dipasang di ujung anak panah, sekarang teknik membakar perahu lebih maju, bisa menembakkan bom atau hal lainnya, tembakan bisa jauh dan api akan lebih cepat menyala kemudian menjalar, maka tiga perahu tidak boleh saling berdekatan, harus mengambil jarak sekitar 100 meter bila terjadi sesuatu perahu bisa mundur. Kiepi siap berkata, mengambil jarak 100 meter tidak masalah, karena dengan ilmu silat, kita sanggup menyeberang ke perahu lain bila terjadi sesuatu. Kalau di dasar air tidak ada masalah, aku lebih suka berjalan lewat jalan air, aku sudah meneliti keadaan di darat, kalau berjalan lewat darat, kita harus melalui jalan-jalan pegunungan yang sangat berbahaya, bila mereka bersembunyi di atas gunung lalu dengan batu atau batang pohon yang digulingkan, mereka dengan leluasa menyerang kita dan kita tidak akan bisa melawan, kali ini tidak seperti dulu, dulu lantian yang siang set hanya terdiri dari beberapa orang, sekarang yang kita hadapi adalah perkumpulan besar dan kuat, kita harus siap-siap dan waspada. Mendengar penjelasan Ciam Giok Beng, Tio Cieng Koan, nama asli Tio Yantu, karena pedagang garam namanya jadi, berubah jadi Tio Yantu, dan Kie Tiang Lim otomatis melepaskan niat berjalan lewat darat, sekarang saatnya bagi mereka untuk mengatur orang. Di antara banyak orang itu hanya Ciam Giok Beng dan Kie Tiang Lim yang tidak bisa berenang, tapi mereka berdua mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi dan tenaga dalam yang kuat, sehingga mereka sanggup berjalan di permukaan air untuk menyeberang, maka tidak ada yang mengkhawatirkan mereka. Ho Gwat Nio dan Pui Chiao Jin sangat mahir berenang, Go An Jit Hong, Go An Hiong, Kie Pishia, Pui Tian Hoa, Seng Chung memang tidak begitu mahir tapi paling sedikit mereka bisa menjaga diri. In Tiong Ho karena tinggal di dekat laut, sejak kecil sudah belajar berenang, kecepatan berenangnya tidak kalah dengan seekor ikan, dia pasti tidak takut air. Ditambah dengan kekuatan dua Ho Shou yang berjanji akan bertemu di Ietok, maka kekuatan mereka pun bertambah. Yang paling membuat khawatir adalah Tio Yan Tu, Tio Cheng Koan. Orang ini tidak bisa ilmu silat juga tidak bisa berenang, karena itu dia ditaruh di sebuah perahu dan dilindungi oleh Pui Tian Hoa, Ciam Giok Beng, In Tiong Ho bertanggung jawab mengenai hubungan antara air dan darat. Go An Jit Hong, Go An Heng ditambah Pui Chiao Jin berada di satu perahu. Kie Tiang Lin, Kie Pisha, dan Ho Gwat Nio serta Seng Chung berada di satu perahu. Mereka berencana begitu sampai di kota Ietok, masing-masing Hua Oshou akan membawa sebuah perahu kecil untuk menjadi penghubung tiga perahu besar. Kedua Hua Oshou itu memang orang golongan hitam maka mereka tidak mau bentrok secara terang-terangan dengan Tiang Kang Chui Chai, tapi kali ini barang yang diantar adalah barang-barang Ho Gwat Nio untuk persiapan pernikahan, maka mereka berani tampil secara terang-terangan, karena Ho Gwat Nio adalah sumoy mereka, maka dengan alasan inilah Bia Weng tidak bisa bertindak sembarangan, membuat teman-teman mereka yang berada di golongan hitam tetap boleh ikut mengantarkan barang Ho Gwat Nio. Perahu sudah tiba di Ietok, Liu Kong dan Liu Huan naik ke atas perahu untuk menemui mereka, tapi tidak ada kabar baru, sebab teman mereka yang memberi kabar mengatakan kalau Bia Weng tidak membicarakan apa-apa. Dia hanya memberi tahu kepada semua anak buahnya untuk berkumpul tapi tidak menjelaskan hal apa yang ingin dia sampaikan, hal ini membuat semua orang merasa aneh. Rencana sudah disusun, kedua Hua Oshou mendukung rencana ini, yang terpenting di perahu tidak akan terjadi pertarungan masal. Memang jumlah lawan banyak tapi asal perahu dijagat tidak akan jadi masalah. Satu lawan satu, bagi para pesilat tangguh seperti mereka tidak jadi masalah, maka mereka pun menuruti rencana, naik perahu terus melaju ke tujuan berikutnya. Sepanjang perjalanan sangat tenang, sesampainya di Kota Patong yang merupakan pusat tiang Kang Chuichai, semua orang bersiap-siap asalkan bisa melewati Kota Patong dengan selamat berarti Bia Weng tidak akan merampok barang mereka dan berarti mereka mengaku kalah dari perusahaan perjalanan Suhae. Rencana Kie Pisia dan Goan Hiong sangat tepat, keluaran mengatakan kalau barang yang diantar adalah barang-barang pernikahan Ho Gwat Nioh dan Ho Gwat Nioh adalah orang golongan hitam, orang-orang golongan hitam akan merasa malu kalau merampok barangnya. Tapi barang-barang. Pernikahan Ho Gwat Nioh dibawa oleh Suhae bagi Bia Weng ini adalah hal yang sulit. Kalau berada di posisi Ho Gwat Nioh golongan hitam memang keterlaluan kalau barang pernikahannya diantar oleh Suhae, tapi Ho Gwat Nioh sendiri tidak suka dengan Tiang Kang Chuichai apalagi calon suaminya adalah Pui Chiao Jin, berarti dia memang berniat membantu Suhae. Pada kesempatan ini Kie Pisia dan Goan Hiong berharap mereka akan selamat sampai di Sochuan. Perahu hampir mendekati Tiang Kang Chuichai, di atas sungai itu kecuali tiga perahu besar dan dua perahu kecil milik Suhae, perahu lainnya tidak terlihat dan ini membuktikan rencana Tiang Kang Chuichai juga kalau Bia Weng mempunyai rencana lain. Suhae memang sudah mempunyai rencana yang matang tapi tetap saja mereka terlihat tegang. Sampai-sampai Ciam Giok Beng sudah tidak sabar dia mengenakan baju ketat pedang terselip di pinggangnya dan selalu berdiri di depan perahu, siap untuk bertarung. Karena bendera Suhae dipasang, maka perahu Kie Pisia yang melaju pertama, begitu melaju sebentar, Ho Gwat Nioh menunjuk, mereka sudah datang. Sebuah sampan melaju dengan cepat, di sampan itu terpasang bendera Tiang Kang Chuichai bergambar naga terbang, di atas sampan itu ada tiga orang, dua orang mendayung sedangkan seorang lagi berdiri. Setelah jarak mereka ada 80 meter, orang yang berdiri itu berteriak, aku adalah pemimpin patroli Tiang Kang Chuichai, namaku Cia Beng, aku memberi hormat kepada ketua Kie. Cia Beng adalah putra sulung Biaweng saat terjadi keramaian di patong, Kie Pisia pernah bertemu dengannya. Karena lawan hanya datang satu perahu, maka dengan tenang Kie Pisia membiarkan perahu itu mendekat dan membalas memberi hormat. Ketua Cia, ada pesan apa? Aku diperintahkan oleh ibuku yaitu pemimpin Tiang Kang Chuichai mengundang kalian ke darat, aku membawa undangannya. Kie Pisia merasa aneh, apa yang dikehendaki Biaweng? Dia berpikir sejenak lalu menjawab, kami sedang buru-buru ingin sampai di tempat tujuan, maka kami tidak bisa berkunjung, harap ketua bisa memberitahu ibu Anda, begitu kita telah menyelesaikan tugas, kami baru akan datang mengunjungi beliau, kami tidak bisa menerima undangan ini, harap ketua membawanya kembali. Cia Beng berkata, ketua, jangan salah paham. Ibuku tahu perusahaan perjalanan kalian membawa barang-barang pernikahan Ho Chiang Poe, walaupun tempoh hari di antara kita terjadi hal yang tidak enak, tapi kali ini menurut aturan dunia persilatan kami tidak berani berlebihan, dan ibuku telah menyiapkan sebuah hadiah kecil maka beliau mengundang semua teman-teman golongan hitam untuk memberikan selamat kepada Ho Chiang Poe, dengan segala hormat kami harap kalian sudah naik ke darat. Kata-kata Cia Beng ini membuat Ho Guat Nio tidak bisa menolak, dia berkata, aku berterima kasih atas kebaikan ibumu, kalau begitu aku akan ikut denganmu mengunjungi ibumu, hal ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan perjalanan. Cia Beng tertawa, Cia Mpoe telah menitipkan barang-barang pernikahan kepada Suhai, mengapa mengatakan mereka tidak ada hubungannya? Menurut ibuku, bagaimanapun juga semua orang harus diudang ke darat. Cia, sepertinya kau yang harus ke sana kata Cia Tiang Lim. Apa maksud mereka kata Cia Cia Pelan? Cia Tiang Lim dengan pelan berkata, setelah pertemuan tempoh hari mereka tahu sampai di mana kekuatan kita tapi mereka tidak ingin berhenti sampai di sini saja, keadaan mereka sangat sulit, kebetulan mereka menemukan kesempatan ini untuk berbuat kebaikan. Pertama, dia tidak akan membuat Suhai susah bila lewat di sini, sekalian menyelesaikan ketegangan kemarin ini. Aku tidak ingin menerima kebaikan mereka kata Cia Pisya. Pisya, kita membuka perusahaan perjalanan yang terpenting adalah menjaga hubungan baik, jangan sampai mendapat jalan buntu, kalau bisa memberi kesempatan berikanlah, kau harus mengerti aku dan gurumu jadi pendukung kalian, hanya mendukungmu supaya menjalankan perusahaan ini dengan adil bukan membuat masalah dengan orang lain, orang lain bisa begitu sungkan kepadamu karena memandang muka angkatan tuamu. Kalau hanya mengandalkan kekuatan anak muda, Tiang Kang Chui Chai tidak akan peduli, kata Kie Tiang Lim. Melihat ayahnya mulai marah, dengan terpaksa Kie Pisya setuju. Dia berkata kepada Cia Beng, baiklah, kami akan mengunjungi ibumu, di mana ibumu? Ibuku menunggu di pelabuhan di pusat, biar aku memberi undangan dulu baru membawa jalan untuk kalian sahut Cia Beng. Silakan kata Kie Pisya, dari balik dadanya Cia Beng mengeluarkan sebuah undangan berwarna merah, dia memberikan kepada Kie Pisya dengan kedua tangannya, kemudian memberi selamat kepada Ho Gwat Nio, terpaksa Ho Gwat Nimar membalasnya. Perahu kecil milik Cia Beng berada paling depan untuk membawa jalan, kira-kira dua li dari sana, perahu masuk ke sebuah selat, jalan di sana berliku-liku, tidak lama kemudian tiba di pusat Tiang Kang Chui Chai. Perahu-perahu berhenti di sisi sungai dan mengosongkan sebuah tempat untuk perahu kecil itu berlabuh. Di pelabuhan sudah banyak orang yang menunggu. Biao Weng mengenakan baju mewah, kecuali beberapa orang yang pernah bertemu tempoh hari, ditambah orang-orang golongan hitam yang bermarkas di sucuhan dan hopak. Tiga perahu besar itu satu per satu berlabuh, Kie Pesia tidak berani turun dulu, Ciam Giyok Beng membawa orang-orang naik ke pelabuhan. Biao Weng memimpin banyak orang menyambut mereka, berdirinya Kian Kun Kiam Pai adalah peristiwa besar dunia persilatan, waktu itu aku tidak diundang, maka hari ini aku baru bisa memberi selamat kepada ketua Kian Kun Kiam Pai. Ciam Giyok Beng tertawa sedikit malu dan berkata, Hu Jin terlalu sungkan, aku hanya membuat tempat untuk melatih beberapa murid itu bukan hal penting. Ketua terlalu merendah, guru Anda adalah Siao Tai Hiap Pesilat Pedang No. 1, begitu ilmunya diwariskan kepada ketua, aku yakin itu lebih bagus untuk perkembangan Kian Kun Kiam Pai, ini benar-benar hal besar dunia persilatan. Ciam Giyok Beng merasa kalau masalah ini terus dibicarakan tidak akan ada gunanya, maka dia berkata sambil tertawa, Hu Jin memberikan undangan kepada kami, apakah ada petunjuk lain? Ketua sedang memperluas perkumpulan, mengapa ada waktu untuk jalan-jalan ke barat? Aku pergi ke Sucuhan untuk memberikan ucapan selamat kepada adik Pui dan Holi Hiap, mereka akan menikah jawab Ciam Giyok Beng. Pendekar Pui adalah teman baik ketua, Holi Hiap adalah orang terkenal dunia persilatan, pernikahan ini adalah hal yang membahagiakan, aku mengajak beberapa teman baik menyiapkan pesta untuk memberi ucapan selamat. Kemudian dia melambaikan tangan, segera dua lelaki tegap membawa dua kotak besar datang ke arah mereka, mereka diperintahkan Biao Weng membuka kotak itu, di dalamnya berisi sepasang giyok berbentuk kuda yang diukir dengan indah. Harganya sekitar 100 ribu cil emas. Biao Weng memerintahkan kedua lelaki itu menyerahkan hadiah itu kepada Hogwat Neo dan berkata, teman-teman golongan hitam tidak percaya ada pernikahan seperti ini, maka mereka tidak sempat menyiapkan hadiah, biar aku yang mewakili mereka memberikan sepasang kuda ini, sepasang kuda ini merupakan benda pusaka turun-temurun dari seorang kaya disucuan, dengan harga tinggi aku membelinya, aku harap Holi Hiap mau menerimanya. Hogwat Nimar malah merasa malu, tapi karena pemberian dari sesama golongan hitam maka dengan terpaksa dia menerimanya, dan dia terus mengucapkan terima kasih. Kalian begitu baik padaku, di hari pernikahan nanti aku mengundang kalian datang ke sana untuk minum arak. Walaupun Holi Hiap tidak mengundang, kami tetap akan datang untuk memberikan selamat. Goan Hiong merasa dibalik tawa Biao Weng tersimpan rencana busuk, maka saat mereka sedang berbicara, dia buru-buru mundur untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dia berkata, Bibi kuat, hari pernikahan Bibi hampir tiba, di rumah masih banyak hal yang harus dibereskan, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Tadinya semua yang ada di sini ingin Holi Hiap bersenang-senang bersama kami, aku tidak tahu kalau hari pernikahannya sudah ditentukan, maka kami tidak berani mengganggu perjalanan Holi Hiap, kata Biao Weng. Kiepisia tidak menyangka Biao Weng akan begitu pengertian, maka dia dengan cepat menyuruh Hogwat Nio pamitan, Biao Weng sama sekali tidak mengungkit-ungkit keributan yang terjadi tempoh hari, dan membawa semua orangnya ke pelabuhan, dia tertawa, dan berkata, Holi Hiap, Jangan lupa, di hari pernikahanmu kami akan datang untuk minum arak kegirangan, waktu itu jangan lupa bersulang untuk kami. Setelah selesai berbicara dan siap naik ke atas perahu, tiba-tiba Kiepisia melihat sesuatu, dia berteriak, berhenti dulu, di mana bendera perusahaan perjalanan kita? Benar, bendera suhai yang menancap di atas perahu telah hilang, dan dua orang yang berjaga pun ikut menghilang. Dia berteriak, Biao Hu Jin, ini pasti tujuan kalian Biao Weng berkata, di dalam perahu banyak barang-barang pernikahan, Holi Hiap adalah orang kuat di kalangan golongan. Hitam, semua orang sangat menghormatinya, maka barang yang dibawa tidak perlu dilindungi, diperahu menancap sebuah bendera suhai, bukankah itu sangat berlebihan? Pernikahan Bibi Kuat dan Paman Pui diurus oleh Tio Yantu yang sudah pensiun, dia menitipkannya kepada kami. Bukankah Tio Yantu adalah orang yang berpatungan dengan suhai? Pendekar Pui adalah calon mertua-ketua suhai, semua adalah orangmu sendiri, untuk apa kalian berpura-pura? Justru karena orang sendiri maka kami harus perhitungkannya dengan jelas, kata Kiep Pisya. Biao Weng marah, katanya, kata-katamu tidak salah, Holi Hiap adalah teman kami, kami tidak akan mengambil barang-barang pernikahannya, tapi bila dipasang bendera suhai itu jadi masalah bagi kami. Apakah hujan tidak bisa memberikan sedikit muka kepada kami? Tanya Holi Wat Niu. Biao Weng kembali tertawa, katanya, apa katamu? Kami tidak mengambil barangmu sedikitpun, Holi Hiap boleh memeriksa Naya, kalau ada yang kurang aku yang akan bertanggung jawab. Tapi bendera perusahaan perjalanan, kata Ho Wat Niu. Bendera perusahaan perjalanan adalah urusan suhai, Holi Hiap tidak usah menanyakan, itu akan membuat kita jadi tidak nyaman. Sebenarnya hal ini membuatku serba salah karena masalah antara suhai dan tiang keng cuwi chai belum selesai, kali ini mereka mengantarkan barang pernikahan tetapi mereka menggunakan bendera suhai, bila aku memberi jalan untuk mereka, bagaimana aku bisa berdiri di dunia persilatan. Kalau kami menghadang, kami akan membuat susah teman yang sama-sama dari golongan hitam, terpaksa aku mengambil bendera tapi barang yang di bawah kami lepaskan, supaya enak untuk semua pihak, kata Biao Weng. Berarti ketua mengaku kalau ketua sudah mengambil bendera suhai tanya Kiep Pisya. Karena bendera menghilang di tempat kami, kami tidak mengaku pun tidak bisa, apalagi aku yang menyuruh orangku untuk mengambilnya. Kie Tiang Lim lebih berpengalaman, dia tertawa katanya, Pisya, bendera hilang karena kita ceroboh, untuk apa terkejut, kita masih ada cadangan, keluarkan saja selembar lagi, bukankah masalah akan beres? Apakah begitu mudah nyatanya Kiep Pisya terpaku? Kie Tiang Lim berkata, kalau bendera hilang direbut di depan banyak orang pasti bukan hal mudah untuk dibereskan, bendera dicuri apa anehnya, anggap saja bendera itu sudah usang lalu kita buang. Kiep Pisya berpikir sebentar lalu tertawa terbahak-bahak, katanya, masuk akal, ketua, bendera itu aku berikan kepada Anda sebagai kenang-kenangan dari kami, dalam keadaan seperti itu hilang 10 atau 100 bendera paling-paling kami hanya rugi ongkos membuatnya. Tapi tawa misterius Biaweng mulai muncul, dia berkata, memang ini bukan hal penting, kalau kalian masih ada perlu lain, silakan pergi, aku masih harus menyiapkan upacara untuk merayakan kemenanganku. Merayakan kemenangan apa tanya Liu Kong? Tai Su sama-sama orang golongan hitam, aku tidak akan membohongimu, tempoh hari Tiang Kang Chui Chai berniat membuat masalah dengan Suhai tapi belum terlaksana, aku merasa kurang bisa memimpin, maka aku merasa malu, kali ini aku sangat beruntung, aku telah berhasil, selain berhasil mengambil bendera Suhai aku juga berhasil menangkap dua orang mereka, nanti aku akan menjadikan dua orang ini sebagai tumbal di depan banyak orang, aku akan membunuh mereka untuk dijadikan sesajen menyembah Yangi bendera, kalau Tai Su tertarik silakan tinggal di sini untuk menyaksikannya. Wajah Kie Pisia dan Go An Hiong berubah, karena dua penjaga bendera hilang bersama bendera, Kera Kie Tiang Lim tidak bisa dipergunakan lagi. Apakah upacara menyambut kemenangan Hu Jin bisa ditunda tanya Go An Hiong dengan marah. Terlambat sedikit tidak apa, tapi jangan terlalu lama-lama, karena banyak teman-teman yang harus segera pulang untuk beres-beres menghadiri pesta pernikahan. Ho Li Hiap jawab Bia Weng. Tidak akan lama, aku hanya ingin tahu bendera dan orang yang menjaga bendera berada di mana. Supaya aku bisa mengambilnya, kata Go An Hiong. Ada di depan, di atas panggung sembah Yang, jawab Bia Weng. Semua orang mengikuti jari tangannya yang menunjuk, di sudut timur lapang ada sebuah panggung persegi terbuat dari batu, tingginya 3-4 meter, lebarnya juga 3-4 meter. Tapi panggung itu kosong. Bia Weng berkata, mungkin waktunya belum tiba, jadi mereka belum siap, kalau kalian tertarik aku akan segera menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Go An Hiong mengerti maksud Bia Weng, artinya bendera dan tawanan akan dibawa ke panggung kemudian akan disusun barisan untuk membuktikan apakah dia mampu untuk merebutnya. Ini adalah aturan dan kera dunia persilatan, maka dengan tenang dia berkata, Hu Jin bergerak lebih cepat itu lebih baik, karena kami masih harus segera berangkat ke kampung halaman Paman Pui. Kami sudah berusaha cepat, karena upacara kami kali ini sangat sederhana, hanya dua orang penjaga panggung, dan akan segera dimulai. Go An Hiong terpaku, maksud Bia Weng dengan hanya dua orang yang menjaga panggung, berarti dia hanya menyuruh dua orang untuk bertarung, asal bisa menang dari dua orang itu, dia bisa mengambil kembali bendera dan orang yang ditawan, dia segera bertanya, siapakah mereka berdua? Aku tidak bisa memberitahu, karena dua pesilat tangguh yang menjaga panggung tidak ingin diketahui namanya, maka mereka akan naik ke panggung untuk bertarung dengan wajah ditutup, asal kalian bisa mengambil kembali bendera perusahaan perjalanan, dan tawanan dan tawanannya itu sudah cukup, yang lain kalian tidak perlu tahu. Apakah Hujin mempunyai peraturan yang lain? Tanya Go An Hiong. Tidak, dua orang yang menjaga panggung yang bertarung juga dua orang ini, tapi dari pihak kalian tidak dibatasi, berapa orang asal yang sudah turun dari panggung tidak diperbolehkan naik lagi. Kalian semua adalah pesilat tangguh, malah beberapa dari kalian adalah orang terkenal, peraturan kecil ini aku kira kalian tidak akan keberatan bukan? Tentu saja, aku harap Hujin juga bersiap-siap. Bia Weng mundur dengan tertawa, di bawah panggung, kedua belah pihak berada di dua sisi, satu sisi diberikan kepada Ciam Giok Beng dan lain-lain, yang satu lagi adalah dari pihak Tiang Kang Chui Chai dan semua tertutup tirai. Tidak lama kemudian ada beberapa orang yang naik ke panggung untuk mendekor, pertama bendera suhai dikeluarkan dan ditancap di sudut di sela-sela batu, kemudian mereka menggotong dua orang tawanan yang diikat seperti bacang, mereka diletakkan di tempat yang tidak begitu tengah, terakhir muncul dua orang yang wajahnya tertutup kain, baju mereka yang satu berwarna putih yang satu berwarna hitam, di pinggang mereka masing-masing terselip pedang panjang, kain ditutup dari atas kepala hanya terlihat sepasang metu dan sepasang telinga. Sorot metu kedua orang itu sangat tenang dan tajam, kelihatannya mereka adalah pesilap tangguh, orang berbaju putih berdiri di pojok, tanpa suara. Orang baju hitam memberi hormat dan berkata, aku menunggu kalian memberi petunjuk. Dari suaranya mereka adalah laki-laki. Tapi suara mereka sangat asing, mengapa orang yang wajahnya ditutup ini tidak ingin identitasnya diketahui banyak orang? Nafas orang itu sangat kuat bukan semelarangan pesilat. Goan Hiong dan Kiepi siap berunding untuk menentukan siapa yang akan naik ke atas untuk bertarung. Lawan hanya mengeluarkan dua orang, kelihatannya mereka yakin bisa menang dari kita, maka ronde pertama ini sangat penting, kalian harus hati-hati pesan Ciam Giok Beng. Tidak apa-apa, untung pihak kita tidak ditentukan berapa orang yang boleh turun, maka pertama-tama kita bisa mencoba dulu kekuatan mereka supaya lebih mantap. Dia bertanya kepada dua orang yang ada di atas, apakah kalian bergiliran bertarung atau satu selesai baru satu yang maju? Orang berbaju hitam menjawab, kami harus mendengar keputusan kalian dulu, kalau dari kalian semua ingin maju untuk mencoba kekuatan kami, kami harus mengirit tenaga, kalau dari pihak kalian yang ingin bertarung tidak banyak aku sendiri sudah cukup. Orang kedua tidak perlu bertarung. Nada bicaranya sangat sombong, boleh dikatakan tidak menganggap mereka, tapi Go An Heng tidak berpikir begitu lawan bisa bicara seperti itu berarti mereka memang kuat. Kalau hanya dengan satu orang bisa mengalahkan mereka semua, itu benar-benar memalukan, mereka tidak bisa menerimanya. Maka dengan suara besar dia berkata, orang yang naik ke panggung tidak terlalu banyak, kami tidak akan menggunakan care bergiliran tapi lebih baik kalian berdua bergiliran memberi petunjuk kepada kami. Baiklah, yang penting begitu turun dari panggung tidak boleh naik lagi, kita bisa beberapa kali terus bertarung, hanya boleh gagal satu kali. Go An Heng berunding lagi, akhirnya diambil keputusan Pui Tian Hoa yang turun pada ronde pertama. Sewaktu Pui Tian Hoa baru naik ke panggung dan ingin mengatakan sesuatu, orang berbaju hitam sudah berkata, tidak perlu memberi tahu nama karena kami pun tidak meninggalkan nama, naik ke panggung langsung bertarung, tidak perlu banyak bacot, satu-satunya harapan adalah Chuan harus hati-hati dan pintar, Chuan harus mundur dengan tubuh sempurna. Jangan merepotkan aku karena harus menendang mayatmu ke bawah panggung. Pui Tian Hoa benar-benar tidak tahan dengan ocehan orang berbaju hitam, dia segera menyerang dengan pedang, orang berbaju hitam hanya menahan dengan asal-asalan. Kemudian pedangnya dibalik menyerang, pedang segera mengenai pundak Pui Tian Hoa, kemudian dia ditendang hingga turun dari panggung. Hanya dalam satu jurus Pui Tian Hoa sudah kalah, memang luka di pundaknya tidak parah tapi hal ini benar-benar membuatnya malu. Ho Gwat Nioh sangat perhatian kepadanya, dengan cepat dia membalut luka Pui Tian Hoa, tapi Pui Tian Hoa malah mendorong tangan Ho Gwat Nioh, Bibi, lebih baik kau tambah satu tusukan pedang lagi di bahu ku, aku benar-benar merasa malu untuk hidup lagi. Ho Gwat Nioh tertawa, katanya, jika dalam satu jurus kau bisa tertendang turun, kalau begitu selama puluhan tahun belajar silat hanya sia-sia belaka. Pui Tian Hoa datang menghampiri mereka dan berkata, jangan kecewa, mungkin ilmu pedang mereka lebih tinggi darimu, tapi kalau kau bisa lebih tenang, kau tidak akan kalah dalam satu jurus, dalam ilmu pedang paling dilarang adalah cepat marah, kemarahan akan membuatmu terburu-buru sehingga kemampuanmu jadi mengambang, kau sudah melanggarnya maka kau bisa kalah. Tapi kata-katanya benar-benar membuatku marah kata Pui Tian Hoa. Justru itu siasat dari mereka, kau terkena tipuannya, maka dalam satu jurus dia bisa langsung menang, dasar ilmu pedangmu aku dan Paman Goan yang mengajarkanmu, ditambah lagi oleh gurumu, memang tidak bisa dikatakan nomor satu, tapi kemampuanmu lebih tinggi dari kebanyakan orang, teknik lebih rendah itu bukan salahmu, jika dalam satu jurus sudah kalah berarti adatmu kurang, kau harus mengambil pelajaran dari kekalahanmu dan menyesalinya. Jangan malah ingin bunuh diri, benar-benar memalukan. Kalau kau belum masuk, Kian Kun Kiam Pai aku sungguh ingin membunuhmu, kau benar-benar membuat malu keluarga Pui. Pui Tian Hoa tidak berani membuka suara, dia menurut saja menerima pengobatan dari Ho Guat Niu. Orang berbaju hitam tertawa kepada orang berbaju putih, ronde pertama terlalu enteng, aku sama sekali belum mengeluarkan tenaga, berikutnya tetap aku yang bertarung. Orang berbaju putih menggelengkan kepala, jangan melanggar peraturan, aku juga harus bertarung, masa kau sendiri yang ingin menikmati kemenangan. Orang berbaju hitam tertawa dan mundur, Go An Hiong yang berdiri di bawah panggung sangat jelas mendengar suara orang itu. Walaupun suaranya sengaja diberat-beratkan tapi terdengar kalau suara itu adalah suara perempuan, dan suara itu adalah suara Bia Weng. Karena takut kalah maka dia menutupi semua bagian kepala dan wajahnya. Tapi Go An Hiong tidak ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya, hanya saja kepada orang yang akan bertarung dia lebih hati-hati mengaturnya, karena Bia Weng belum pernah memperlihatkan ilmu silatnya di depan umum, kalau dari pihak Suhai yang naik bertarung bukan orang yang mempunyai sedikit kemampuan, pihak Suhai pasti akan kalah, setelah dipikir-pikir terpaksa dia mengambil keputusan kalau dia yang akan mencobanya. Kiepi siap pun sudah mendengar suara orang itu, dengan pelan dia berkata, orang itu adalah Bia Weng, biar aku yang bertarung dengannya. Dengan pelan juga Go An Hiong menjawab, kau adalah ketua perusahaan perjalanan, kau tidak boleh bertarung, lebih baik Suhu yang bertarung jangan kau, kalau kau kalah walaupun kita sanggup merebut kembali bendera, tapi wajah kita tidak bisa dipungut kembali, lebih baik aku yang naik. Go An Hiong meloncat naik ke panggung, dia diam tidak membuka mulut, hanya pelan-pelan mengeluarkan pedangnya dan menyerang orang berbaju putih, dia menahan dengan pedangnya, memang dia menahan dengan cepat tapi Go An Hiong sudah ada persiapan sebelumnya, maka lawan tidak bisa mengalahkannya, karena dalam satu jurus orang berbaju putih tidak sanggup mengalahkan Go An Hiong, maka dia tidak kalah bersaing dengan orang berbaju hitam, karena itu dia mulai dengan kesabaran penuh bertarung. Ilmu pedangnya sangat cepat sejurus demi sejurus tidak memberi kesempatan kepada Go An Hiong untuk bernafas juga tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mengeluarkan tai lo kiam hoat. Setelah sepuluh jurus berlalu, Go An Hiong mulai tahu apa yang lawan kehendaki, maka Go An Hiong pura-pura bertindak bodoh, dengan ilmu meringankan tubuh dia berputar di panggung, seperti berjalan-jalan, ini adalah keahlian Go An Hiong. Dia belajar ini dari Pui Chiao Jin, ini adalah salah satu keistimewaan Pui Chiao Jin, karena tangan kosongnya akan mempunyai banyak kesempatan untuk mengeluarkan tekniknya yang tinggi, mencopet, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tapi orang berbaju putih sudah tahu kemampuan mencopetnya, dia juga lebih waspada, dan Go An Hiong pun tidak bisa mendekatinya, apalagi untuk berputar di belakangnya, maka setelah empat puluh sampai lima puluh jurus berlalu mereka tidak terlihat tegang. Tapi orang berbaju hitam mulai tidak sabar, dia berkata, apakah pertarungan kalian bisa lebih dipercepat? Lawan yang lebih tua belum keluar, untuk apa bermain dengan anak-anak, hanya membuang tenaga dan energi. Orang berbaju putih mulai marah, jangan kira bocah ini mudah dihadapi, dia adalah angkatan muda Kian Kun Kiampai yang paling merepotkan, di dalam pikirannya banyak rencana aneh, kalau tidak hati-hati kita akan kalah olehnya, kau bernasib baik, mendapat lawan yang bodoh, maka kau mengira semua murid Kian Kun Kiampai adalah orang bodoh. Kali ini suara orang berbaju putih tidak ditutup-tutupi, maka semua bisa mendengar kalau itu adalah suara biaweng, tapi tidak ada seorang pun yang memberi komentar, hanya orang berbaju hitam terlihat tertawa dan berkata, dari awal aku sudah bilang kau tidak perlu campur tangan, aku jamin aku sendiri cukup untuk mengatasi mereka semua. Orang berbaju putih tahu semua orang sudah tahu siapa dia dari suaranya, tidak ada gunanya menutupi diri lagi, maka dia menarik penutup wajahnya serta topengnya lalu berkata, aku adalah ketua Tiang Kang Chui Chai, kau memang sudah membantuku, tapi kau tidak bisa memborong semuanya supaya kau bisa menjadi terkenal, muka Tiang Kang Chui Chai. Mau ditaruh di mana? Ini akan menjadi bahan pembicaraan semua orang. Orang berbaju hitam tetap tertawa dengan sombong, tapi kau sudah bertarung lama dengan pemuda itu, tetap tidak ada hasilnya, untuk apa harus mencari muka lagi? Karena marah biaweng langsung turun dari panggung, dia berkata, baiklah, sekalian saja aku membuat malu diriku, aku mengaku kalah, apakah dengan kekuatanmu sendiri kau bisa menang? Melihat biaweng turun dari panggung dan belum bertarung sudah mengaku kalah, dia terpaku dan bertanya, mengapa kau harus melakukan itu? Biaweng menjawab dengan dingin, bila aku ingin menang dari pemuda itu sangat mudah, tapi untuk menang dari gurunya tidak akan mudah, aku ingin mencari masalah dengan Suhai dengan caraku sendiri, caranya bisa memperoleh kemenangan, ini adalah rencanamu maka kau yang bertanggung jawab. Biaweng, kau jangan salah paham, bila hari ini kita bisa membuat bendera Suhai ditinggal di sini, ini adalah kemuliaan bagi Tiang Kang Chui Chai kata orang berbaju hitam. Aku tidak peduli, aku sudah mengatakan ingin mengembalikan maka aku punya care, tersendiri, hari ini kau saja sendiri yang berjuang menghadapi mereka sahut biaweng. Apakah kau akan membiarkan aku sendiri berjuang? Tanya orang berbaju hitam mulai marah. Aku sudah membuat malu diriku satu kali, maka aku sudah mengambil keputusan untuk lepas tangan, yang penting kali. Ini barang yang dibawa Suhai adalah barang-barang pernikahan Holi Hiyap, aku akan membiarkan mereka melewati daerahku, dengan begitu aku tidak merasa bersalah kepada Holi Hiyap, di luar aku juga mendapatkan nama, kelak bila perusahaan perjalanan Suhai membawa barang dan melewati daerah sini, aku tetap akan memakai caraku. Kalau begitu, aku juga akan lepas tangan kata orang berbaju hitam. Silakan, kalau kau lepas tangan, aku akan membiarkan mereka mengambil kembali bendera mereka, dan dengan hormat mengantarkan mereka melewati sujuan, bagiku itu tidak merugikan kata Biao Weng. Mengapa kau tidak menepati janji? Biao Weng tertawa dingin, di dunia persilatan golongan hitam, kami hanya tahu untung dan rugi, tidak peduli pada kepercayaan, kalau tidak kami akan mati kelaparan, aku merasa sampai saat ini kekuatanku belum begitu kuat, masih belum sanggup bertarung dengan Suhai yang didukung oleh Kian Kun Kiam Pai, untuk menuruti permintaanmu. Maka aku keluar untuk mencobanya, kalau kau memandang remeh diriku, aku pun tidak akan percaya kepadamu. Baiklah, aku kira aku sendiri sanggup menghadapi mereka, Marga Goan, turunlah. Suruh gurumu naik untuk bertarung denganku. Goan Hiong tersenyum, berkata, menurut peraturan, belum saatnya aku harus turun. Aku beri kesempatan kepadamu untuk turun, kalau dalam satu jurus aku berhasil memukulmu hingga turun dari panggung, apakah kau masih ada muka berdiri di dunia persilatan? Goan Hiong berkata, tidak apa, asal aku bisa merangkak bangun, aku masih bisa berdiri, kami menjadi pengantar barang dari perusahaan perjalanan adalah untuk membela kebenaran, bukan untuk mencari nama, kalah menang tidak jadi masalah, apalagi belum tentu dalam satu jurus kau bisa memukulku turun dari panggung ini, dan belum tentu juga ilmu silatku berada di bawahmu, semua tergantung pada nasib, kalau aku kalah berarti nasibku kurang baik. Sikap masa bodoh Goan Hiong membuat orang berbaju hitam marah, dia berteriak, satu jurus pun kau tidak akan bisa menahannya, untuk apa kau ingin menjadi jagoan? Aku bukan ingin menjadi jagoan, melainkan mengantar barang perusahaan perjalanan kalau dalam satu jurus kalah itu adalah hal biasa tidak perlu merasa malu, karena ini adalah pertarungan ilmu pedang, satu jurus kalah dengan rantusan jurus baru kalah, itu sama saja, tidak berbeda jauh, maka meski dalam satu jurus kau bisa mengalahkan suteku, tidak perlu merasa bangga, karena nasibmu sedang mujur, dan pastinya jurusmu benar. Orang berbaju hitam tertawa dingin, katanya, kau baru berkelana di dunia persilatan, sudah mulai punya nama, hari ini setelah bertemu denganmu, kata-kata mereka tidak salah, kau benar-benar hebat, pantas hujin Biao di saat yang tepat mengundurkan diri, dia takut aku tidak sanggup menghadapi kalian, nantinya malah membuat hal memalukan. Biao Weng memang mempunyai pikiran seperti itu, karena begitu dia bertarung dengan Go An Hiong, dia merasa ilmu pedang pemuda itu maju pesat dibandingkan beberapa bulan yang lalu, semua ini pastinya karena jasa Ciam Giok Beng, dan Ciam Giok Beng dalam waktu singkat bisa mendidik seorang pemuda menjadi begitu bagus kemampuannya, maka dia harus membuat perhitungan baru lagi dengan Kian Kun Kiampai, dan kepercayaannya kepada orang berbaju hitam mulai goyah, karena pada akhirnya sulit untuk dibereskan lebih baik dari awal dia keluar, maka dengan sombong dan menjawab, aku mempunyai care, tersendiri mengatasi masalah. Mengapa awalnya kau setuju dengan ideku tanya orang berbaju hitam? Karena permintaanmu dan aku berhutang budi kepadamu, dulu kau pernah menolongku, maka aku tidak enak kalau tidak setuju, tapi kau terlalu sombong, apalagi sikapmu kepadaku, membuatku tidak tahan, kalau masalahnya ada yang menyangkut pribadiku, itu tidak jadi soal. Tapi aku adalah pemimpin dari Tiang Kang Chui Chai, aku tidak bisa mempertaruhkan kemuliaan dunia golongan hitam untukmu, maka aku memutuskan untuk mundur. Orang berbaju hitam tertawa terbahak-bahak, Biao Hujin, Anda menganggap kalau Anda pintar, nanti kau akan menyesal, sewaktu aku mengalahkan mereka satu per satu, kau akan menyesal, menyesal telah kehilangan kesempatan baik. Aku tidak akan merasa menyesal, kalau kau berhasil membuat perusahaan perjalanan suhai tidak bisa berdiri lagi di dunia persilatan, tujuanku juga tercapai, bila kau kalah, aku masih punya kesempatan yang lain. Orang berbaju hitam terpaku, lalu berkata, kau benar-benar pandai memperhitungkan semuanya. Kami melakukan perdagangan tanpa modal, kalau tidak pandai berhitung, kami tidak akan bisa hidup. Orang berbaju hitam tertawa terbahak-bahak, sungguh aku sudah diperalat olehmu datang kemari, dengan terpaksa membiarkanmu mengambil keuntungan, margagoan, kau juga pandai bicara, tapi aku tetap harus membuatmu kalah dengan gagal total, begitu kau kalah untuk ketiga kalinya, aku akan menendangmu turun. Aku percaya kau sanggup melakukan ini, tapi aku juga akan memberi suatu jaminan, saat aku turun dari panggung, paling sedikit aku harus membalas seperti membuka penutup wajahmu, biar semua orang bisa melihat siapakah sebenarnya, kata Go An Hyong. Sorot match orang berbaju hitam menjadi galak, Go An Hyong, bila kau berani melakukan tindakan itu, aku akan membunuhmu. Dan aku tidak akan memaafkanmu. Kau membajak bendera juga menculik tawanan, kau sudah merusak citra suhai, apakah kau mengingat muka kami? Tanya Go An Hyong. Baiklah, kita mulai bertarung seru orang berbaju hitam. Go An Hyong menyerang dengan pedangnya tanpa keseriusan, sepertinya orang berbaju hitam ingin menepati janjinya, dia sama sekali tidak melayaninya, dia ingin Go An Hyong menjadi serius, baru dia akan membalas. Kali ini perhitungan Go An Hyong sangat tepat, setelah satu jurus tipuan, berikutnya melancarkan jurus yang dasyat, jurus Tai Lokiam Hoat yang paling hebat sudah dikeluarkan. Tai Lokiam Hoat adalah jurus inti dari Kian Kun Kiam Hoat. Walaupun di dalam hati orang berbaju hitam sudah mengetahuinya, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Go An Hyong akan mengeluarkan jurus ini, sekarang bayangan pedang seperti gunung sudah menutupinya, sama sekali tidak. Ada kesempatan untuk membalas, karena keganasan Tai Lokiam Hoat membuat orang berbaju hitam terdesak mundur hingga ke sudut panggung. Setelah serangan pertama Go An Hyong berhasil, dia tidak ingin melepaskan kesempatannya lagi. Serangan kedua segera menyusul, jurus ini lebih hebat lagi, membuat orang berbaju hitam mundur ke sisi, dia tidak bisa mundur lagi, dia meloncat keluar panggung. Go An Hyong menyusul ke sisi panggung, karena tidak ada tempat lagi dan baru bisa menghentikan laju tubuhnya, ilmu silat orang berbaju hitam di luar dugaan semua orang. Dia terbang keluar dari panggung tapi setelah berputar dia kembali lagi dengan cepat. Dia datang menyerang dengan pedangnya dan menusuk. Go An Hyong sama sekali tidak menyangka kalau lawan bisa berputar di udara kemudian kembali lagi ke panggung, dia ingin menyerang lagi tapi sudah tidak sempat, orang itu datang dengan cepat, dalam keadaan bahaya Go An Hyong masih bisa bersikap tenang, tubuhnya membalik ke belakang untuk menghindari serangan ini dan membiarkan tubuh lawan melewati tubuhnya. Demi menjaga-jaga kalau orang berbaju hitam menyerang lagi, sebelah tangan Go An Hyong yang memegang pedang menyapu ke arah lawan dengan kera maju untuk mundur. Dengan begitu dia baru bisa berdiri tegak, musuh sudah menghilang hanya terdengar suara kiepisia yang cemas, Go An To Ako, dia berada di belakangmu. Go An Hyong membalikkan pedangnya untuk menahan, orang berbaju hitam sambil tertawa meloncat menjauh, jangan terburu-buru, kalau aku mau menendang muka sudah berada di bawah, ini adalah jurus pertama, aku sudah berjanji sampai jurus ketiga baru aku akan menendangmu turun dari panggung, masih tersisa dua kali lagi kesempatan. Go An Hyong tertawa kepadanya, maaf, kau mempunyai selera yang tinggi tapi aku tidak ingin melayanimu, maaf, maaf. Orang berbaju hitam menghadangnya dengan pedang, kau mau apa? Aku sudah menyerangmu dengan dua jurus, memang aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa membuatmu tidak bisa membalas, jurusmu yang tipuan dan benar aku sudah mengetahuinya, begitu menghadapi guruku, ilmu meringankan tubuh yang seperti tadi tidak akan berhasil banyak, karena itu aku tidak ingin membocorkan ilmu pedang perkumpulan kami kepadamu, sekarang aku akan turun dari panggung. Orang berbaju hitam memang sedikit takut dengan kedahsyatan Tai Lokiam Hoat, maka dia ingin melihat lebih banyak jurus Tai Lokiam dari Tai Lokiam Hoat, gara-gara Go An Hyong telah membuka rahasianya, dia merasa malu dan membentak, belum sampai di jurus yang aku tentukan, kau tidak diijankan turun. Bukan kau yang menentukan, tapi kakiku yang menempel di tubuhku. Tapi pedangku ada di tanganku, apakah kakimu bisa lebih cepat bergerak dari pedangku, bila kau malas, aku akan menyimpan kedua kakimu di sini. Aku tidak percaya, kalau bisa aku ingin mencobanya, kata Go An Hyong. Orang berbaju hitam memegang pedang, begitu Go An Hyong bergerak, dia bersiap mengeluarkan serangan, Go An Hyong berpikir sejenak lalu berkata, Benar, aku lupa sesuatu, aku tidak boleh turun dari panggung sekarang sebab penutup wajahmu belum kubuka. Orang berbaju hitam tertawa dingin, katanya, Benar, aku sedang menunggu kau membuka tutup kepalaku, karena itu kau harus mengeluarkan dua jurus andalanmu lagi. Tidak perlu, sebab dengan dua seranganku tadi telah membuat penutup kepalamu terbelah menjadi dua, sekarang belum terlepas karena masih tersambung dengan benang tipis, bila aku meniupnya benang bisa langsung putus. Orang berbaju hitam marah, berkata, sembarangan bicara, pedangmu dari tadi sama sekali tidak mendekatiku. Percaya atau tidak, terserah padamu, coba kau rasakan sendiri, jangan katakan aku menipumu, bila kau ingin merasakannya, goyangkan perlahan sekali, jangan dibuka semuanya olahmu, kata Go An Hyong. Mendengar kera-kera Go An Hyong begitu serius, orang berbaju hitam pelan-pelan merabat penutup kepalanya, dan saat itu Go An Hyong menyerangnya dengan cepat, karena diserang tiba-tiba orang berbaju hitam menahan dengan pedangnya. Tapi gerakan Go An Hyong hanya setengah jalan, kemudian dia melepaskan pedangnya, maka orang berbaju hitam hanya menahan tempat kosong, dan bayangan pedang sudah datang menghampirinya, terpaksa dia menetpuk pedang yang datang dengan tangan kosongnya. Memang pedang ditepuk dan terjatuh, tapi tubuh Go An Hyong dengan cepat lewat di depan, tangannya sudah mengait penutup kepalanya, lalu Go An Hyong pun mendarat di bawah panggung. Penutup wajah jadi terbuka, tampak wajah yang asing, usianya tidak lebih dari 30 tahun, hanya lebih tua sedikit dari Go An Hyong, wajahnya sangat biasa, tidak jelek juga tidak tampan. Orang berbaju hitam melihat Go An Hyong, dengan care, tipuan membuka penutup wajahnya, dia marah sekali dan berteriak, orang si Go An, kalau berani naiklah. Go An Hyong melempar penutup wajah, dia tertawa terbahak-bahak, aku sudah mengaku kalah dan turun dari panggung, aku juga telah menepati janji membuka penutup kepalamu, pertarungan antara kita berdua berakhir sampai di sini, aku tidak akan naik lagi, bila tertarik silahkan kau yang turun. Orang berbaju hitam marah, berteriak, kalau kau menggunakan ilmu sesungguhnya membuka penutup wajahku, aku bisa memaafkanmu, tapi kau menggunakan Care Leachie. Aku bilang aku akan meniupmu dan akan membuat penutup wajahmu terbuka, aku tidak bohong, kau harus mengerti di dunia persilatan mengatakan bahasa bohong adalah meniup angin besar, aku hanya meniup sekali, sudah membuatmu terkejut, itu salahmu sendiri, pengalaman hidupmu terlalu dangkal. Orang berbaju hitam berteriak, kalau kau tidak berani naik, aku yang akan turun. Baik, aku akan menyambutmu dengan senang hati, tapi jangan lupa, kau tidak boleh turun dari panggung, bila kau turun, kau akan kalah, kami akan merebut kembali bendera Suhaid dan orang yang kalian tawan. Saat itu orang berbaju hitam bersiap akan turun, begitu mendengar kata-kata Go An Hyeong, dia segera berdiri dengan nada seram bertanya, apakah kau mengira dengan memainkan sedikit kepintaranmu maka aku akan melepaskanmu. Jangan terlalu serius, wajahmu tidak bopeng, tidak cacat, tidak kekurangan sesuatu apapun, kau tidak perlu menutupi wajahmu, apalagi kita tidak saling kenal. Dengan dingin orang berbaju hitam berkata, aku suka dan aku sudah mengatakan kalau kau membuka penutup wajahku, kau harus mati. Kata-kata itu baru nanti kita bahas, masalah di antara kita diselesaikan dulu, bendera dan tawanan masih ada di tanganmu, aku tidak bisa melepaskan mereka, tapi pasti akan ada orang yang bisa mengambilnya kembali, kau tunggu sebentar, akan ada orang yang naik untuk bertarung. Orang berbaju hitam berteriak, aku tidak tahu aturan, kecuali kau naik untuk mencari mati, kalau tidak aku akan mencari orang-orang Suhae. Go An Hyeong berteriak, perusahaan perjalanan Suhae tidak takut pada ancamanmu, kau tidak tahu aturan, tapi kami tahu, bila kau mau mencariku, turunlah sekarang. Orang berbaju hitam tertawa dingin, kau jangan mimpi aku bakal tertipu lagi olahmu, awalnya aku hanya ingin memberimu sedikit pelajaran, tapi kau dengan keralicik membuka penutup wajahku, maka di antara aku dan Suhae sudah menjadi musuh, aku akan membunuh kalian semua. Kemudian dia membalikan tangan ingin merobek bendera itu menjadi dua bagian, Kiepi siap berteriak, pedang pun datang menyerang, tapi orang berbaju hitam sudah meloncat menjauh, dia tertawa dingin, jangan terburu-buru, aku akan membunuh dua orang ini dulu, baru akan mencari orang Si. Go An, terakhir baru giliranmu. Yang penting di antara kalian tidak akan ada yang lolos, Sambil bicara dia mengayunkan pedangnya, dua kepala terguling jatuh, dua penjaga bendera itu berteriak memilukan hati. Melihat kelakuan orang itu begitu kejam, Go An Hyeong sangat marah, saat dia merebut pedang dan ingin meloncat ke atas panggung, orang berbaju hitam sudah turun dari atas, pedangnya siap membacok Go An Hyeong, Go An Hyeong mendorong dengan pedangnya, tapi dapat dilewati olehnya. Dia balik menyerang dengan pedangnya. Melihat lawan menyerang begitu ganas Go An Hyeong berguling ke samping untuk menghindar. Tapi orang berbaju hitam masih terus mengejarnya, untung Kie Pisia datang menghadang, dan Go An Hyeong bisa terlepas dari bahaya karena dia hampir dibacok di bagian punggung. Pui Tian Hoa dan Seng Chung pun datang mengepung, Go An Hyeong meloncat bangun dia ikut masuk ke dalam lingkaran pertarungan empat orang dengan empat pedang, mengelilingi orang berbaju hitam tapi dia terlihat sangat berani, dengan satu pedang dia maju dan mundur, bertahan juga menyerang, dia bisa menahan serangan dari mereka berempat dan memaksa keempat orang itu sering berada dalam bahaya. Setelah beberapa jurus melihat keadaan tidak seperti biasanya, Go An Hyeong segera berteriak, barisan Tai Lo Kiam Hoa. Bentuk yang pun empat jurus segera digunakan. Teriakan Go An Hyeong segera disambut, empat orang segera mengurung dari empat penjuru, sebenarnya Tai Lo Kiam Hoa tidak ada barisan pedang hanya ketika Go An Hyeong dan yang lainnya sedang berlatih jurus Tai Lo, iseng-iseng mereka bergabung berlatih satu, satu kali serangan, mereka bergabung di empat penjuru, dengan satu jurus yang sama menyerang orang yang dikepung, memang hasilnya lebih dasyat. Mereka pernah bertanya kepada guru mereka, Chiam Giok Beng, apakah dengan bergabung jurus Tai Lo lebih baik dan lebih dasyat, tapi Chiam Giok Beng hanya tertawa dan berkata kalau itu tidak akan ada gunanya, karena Tai Lo Kiam Hoa memang hanya ada satu jurus, dengan empat jurus yang datang dari empat penjuru membuat lawan sulit untuk menahan, tenaga dan kekuatan empat orang kalah dari tenaga satu orang. Tapi karena anak muda kurang pengalaman, maka Tai Lo Kiam Hoa belum begitu sempurna, Chiam Giok Beng merasa dengan care ini bisa menutupi kekurangan mereka, ada jalan yang lumayan bagus, maka dia setuju jurus ini disebut barisan Tai Lo Kiam Hoa. Sekarang melihat serangan orang berbaju hitam terlalu lemah, di dalam kegugupannya, mereka teringat pada barisan ini, karena keempat orang itu sudah sering berlatih ilmu pedang, maka mereka sudah sangat kompak, kapan menyerang, menyerang dengan jurus apa, posisi masing-masing di mana, mereka sudah sangat paham, maka begitu menyerang, empat pedang bersama-sama menyerang dan serangan itu sangat dasyat. Melihat di sekelilingnya hanya ada bayangan pedang, orang berbaju hitam sambil menahan dengan pedangnya, dia meloncat tinggi untuk keluar dari kepungan mereka, akhirnya dia bisa lolos dari serangan mereka. Tapi posisi Go An Heng dan Kie Pisia lebih kuat, jurus mereka pun lebih hebat, mereka berhasil menggores kaki orang berbaju hitam dengan goresan tipis.